Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Sejumlah wilayah di tanah air berpotensi diguyur hujan lebat pada Sabtu 14 September 2024 ini. Potensi hujan lebat tersebut dipengaruhi adanya gelombang Rosby Ekuatorial dan Kelvin di berbagai wilayah di Indonesia. Potensi hujan lebat ini juga dipengaruhi sirkulasi siklonik di Samudera Pasifik Timur Laut Papua yang membentuk daerah perlambatan kecepatan angin di Laut Filipina dan Samudera Pasifik yang ada di sekitar area sirkulasi. Daerah konvergensi lainnya memanjang di Samudera Hindia Barat Sumatera, Laut Cina Selatan, dan Papua Pegunungan. Selain itu, daerah pertemuan angin juga terpantau berada di Laut Cina Selatan, Samudera Hindia Barat Sumatera Barat, Laut Timur, dan Samudera Pasifik Utara Papua. Sementara itu di Laut Andaman, Samudera Hindia Barat Daya Bengkulu, Laut Timur, Laut Arafuru, dan Laut Koral Selatan Papua juga berpotensi terjadi peningkatan kecepatan angin hingga mencapai lebih dari 25 nol. Peningkatan kecepatan angin ini bisa meningkatkan tinggi gelombang di wilayah sekitar perairan tersebut. Berdasarkan hal itu, berikut ini merupakan daftar wilayah yang berpotensi diguyur hujan pada Sabtu 14 September 2024 besok. Meliputi Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Wilayah-wilayah tersebut berpotensi diguyur hujan ringan pada Sabtu besok. Selanjutnya, wilayah yang berpotensi diguyur hujan dengan intensitas sedang meliputi Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kepulauan Riau, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Barat. Sementara itu, wilayah yang berpotensi diguyur hujan lebat meliputi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Papua. Adapun hujan dengan intensitas sangat lebat dan ekstrim, diperkirakan tidak akan terjadi di wilayah manapun di tanah air. Demikian berita terkini terkait peringatan dini cuaca dan daftar wilayah yang berpotensi hujan lebat pada akhir pekan ini. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan Segenapuru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.